Sekarang saya akan ke Nonat lebih dahulu, bagaimana Anda menjelaskan tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Ahok 81,5%? Baik, jadi disini kita memberikan penilaian 1 hingga 10, dimana angka 6 dan 10 itu artinya puas dan sangat puas terhadap kinerja kepemimpinan Ahok. Dan disini terlihat bahwa 81,5% ini angka yang cukup tinggi. Karena meski sebelumnya 85,5% tetapi kalau kita lihat margin of error 4,9% ini artinya masih di satu level lah seperti itu. 85,5% adalah di bulan Februari 2016, kemudian turun sedikit 81,5% di bulan April. Tetapi itu tidak berpengaruh, turunnya tidak signifikan. Karena kalau margin of error artinya kan plus minus 4,9%. Jadi artinya masih dalam satu level. Kemudian kami juga menanyakan isu-isu program yang paling bermanfaat, isu yang perlu segera diselesaikan. Nah disini terlihat bahwa program yang paling bermanfaat untuk kepemimpinan Ahok itu yaitu KJS, KJP dan Kemudahan Birokrasi Kelurahan.